Hai semua, di video kali ini aku mau bikin es lilin tape susu Ini lembut banget dan banyak yang suka Aku bikin satu resep ini, gak sampai sehari udah langsung habis Nah kalau kalian pengen tau gimana cara membuatnya, langsung aja yuk tonton videonya hingga selesai ya Terima kasih Oke langsung aja ke cara pembuatannya Pertama masukkan 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan gula pasir 3 saset kental manis putih Nah teman-teman kalau mau menggunakan susu cair juga boleh ya Karena ini untuk ide jualan jadi aku pakai bahan yang ekonomis aja Pakai susunya yang kental manis Habis itu tinggal tambahkan 500 gram tape singkong Untuk tape singkong sudah aku haluskan terlebih dahulu Cara menghaluskannya bisa di blender atau di chopper ya Habis itu tinggal tambahkan 1,5 liter air putih Nah kalau mau dikonsumsi sendiri ini lebih enak lagi kalau air putihnya diganti dengan susu cair ya Nah tambahkan juga setengah sendok teh garam biar rasanya gak hambar Habis itu ini akan aku aduk Sebelum dimasak Nah diaduk pelan-pelan aja dulu ya Supaya tapenya mudah larut Nah ini untuk tapenya udah mulai larut Kalau udah mulai larut kayak gini Kemudian langsung aja ini akan aku masak Nah untuk memasaknya disini aku menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk aja ya Supaya gulanya cepat larut dan tidak ada tape yang menggumpal di dasar panci Nah ditunggu aja Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Sampai adonan es lilin tapenya ini mendidih Dan setelah mendidih seperti ini Kemudian tinggal matikan aja ya api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar Supaya uap panasnya tidak terlalu banyak Habis itu ini akan aku diamkan Ditunggu hingga adonan es lilinya ini dingin Nah ini setelah dingin Ini udah siap untuk dikemas pakai plastik es lilin Untuk plastik yang aku pakai disini Aku gunakan ukuran plastik 4,5 x 20 cm Siapkan corong juga Habis itu tinggal tuang aja Adonan esnya ke dalam plastik Nah kemudian ini kita ikat menggunakan karet gelang Bisa diikat menggunakan ujung plastiknya langsung ya Tapi biar lebih gampang aku ikat menggunakan karet gelang seperti ini Nah kalau untuk itu jualan teman-teman bisa menjualnya dengan harga Rp 1.500 per bungkusnya ini ya Sesuaikan aja sama daerah kalian masing-masing Karena biasanya setiap daerah itu beda-beda harganya ya Oke teman-teman di tahap ini Lakukan hal yang sama ya Kita bungkusin semua esnya hingga selesai Nah ini dia setelah selesai Aku bungkusin semua untuk satu resepnya Jadi lumayan banyak ya Dan biar lebih rapi ini untuk ujung plastiknya masih sisa Dan karetnya juga masih agak kepanjangan ya Karet yang untuk ngikat Jadi dipotong biar rapi Nah kalau mau esnya cepat beku Untuk suhu kulkasnya bisa dinaikkan ya Ke paling maksimal Tapi kalau untuk ditaruh dalam kulkas terus Suhunya distandarkan aja gak apa-apa Nah oke ini kita gunting-gunting semuanya Ujung plastik hingga semuanya selesai ya Nah kalau udah selesai digunting-guntingin ujung plastiknya Ini udah siap dimasukkan ke dalam freezer Ditunggu hingga es lilin tapenya beku Nah ini dia teman-teman Setelah es lilinya udah beku Setelah aku diamkan kurang lebih Di dalam kulkas ini 5 jam udah beku Ini walaupun sudah beku Es tapenya tuh masih tetap lembut Manisnya pas Enak banget teman-teman Kita cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Mantep banget teman-teman Untuk es tapenya seperti ini Bisa ditambahin dengan susu Atau bisa juga ditambahin dengan santan ya Sesuai selera Sama-sama enak teman-teman Oke silahkan langsung aja dicoba Bisa dikonsumsi sendiri Atau untuk ide jualan ya Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton videonya Hingga selesai Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax